Intro Egi Maulana Fikri cetak 2 gol, Senica imbangi lawan Zilina Intro Penyerang timnas Indonesia Egi Maulana Fikri berhasil mencetak 2 gol Saat FK Senica bermain imbang 2-2 melawan MSK Zilina dalam pertandingan lanjutan Liga Slovakia Pertandingan babak kedua Senica vs Zilina di OMS Arena Senica pada Sabtu 27 November lalu Terpaksa ditunda akibat hujan salju yang sangat lebat Pertandingan babak kedua itu pun baru dapat dilanjutkan atau digelar pada selasa 30 November malam waktu Indonesia bagian Barat Intro Di babak pertama yang digelar Sabtu lalu Senica dan Zilina bermain imbang 1-1 Gol Senica dicetak oleh Egi Maulana Fikri pada menit ke-16 Sedangkan gol balasan Zilina dicetak lewat gol bunuh diri pemain Senica Gabriel Halabren pada menit ke-33 Sementara itu pada pertandingan babak kedua yang digelar pada selasa 30 November Senica mendapat tekanan di awal-awal permainan Gawang Senica nyaris kebobolan pada menit ke-56 setelah gelandang Zilina Fahan melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti Beruntung tenangan pemain Zilina itu masih meluncur tipis di atas Mister Gawang Senica FK Senica kemudian mendapat peluang lewat Egi pada menit ke-65 Egi mendapat umpan terobosan dari rekannya dan sudah berhadapan dengan penjaga gawang Zilina Sayang Egi tidak dapat menjangkau bola terobosan tersebut karena lebih cepat diantisipasi oleh keeper Zilina Namun 2 menit berselang Egi dapat memaksimalkan peluang yang didapat untuk mencetak gol pada menit ke-67 Berawal dari situasi serangan balik Egi berhasil mencuri bola dari pemain belakang Zilina Egi kemudian mengecoh 2 pemain belakang Zilina dan menggerakkan memutar Lalu dia melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang berbuah gol Tapi sayang, di menit-menit terakhir atau tepatnya di menit ke-90 Zilina mampu mencetak gol penyeimbang lewat Patrick Iko Pertandingan Senica versus Zilina pun berakhir 2-2 Dua sintau yang mulai menurunkan pemain-pemain intinya atau andalannya Seperti Evan Dimas, Rigi Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Ezra Walian Terbukti, tim nasi Indonesia pun mampu menciptakan gol Bahkan tim nasi Indonesia mampu mencetak 4 gol di babak kedua Sebelum pertandingan ini, Sinta yang memang ingin melakukan banyak rotasi pemain Hal ini dilakukan guna melihat kemampuan seluruh pemainnya sebelum terbang ke Singapura Untuk tampil di piala EFF 2020 Sebelum uji coba ini, tim Aswan Sinta yang juga telah menjalani dua pertandingan uji coba selama di Turki Tim nasi Indonesia telah beruji coba melawan Afganistan Dan Myanmar pada pertandingan melawan Afganistan, tim nasi Indonesia kalah 0-1 Lalu tim nasi Indonesia berhasil menang 4-1 atas Myanmar Empat gol di tim nasi Indonesia saat melawan Myanmar dicetak oleh Rigi Kambuaya, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, dan Ezra Walian Semua laga uji coba ini menjadi ajang persiapan Garuda Merah Putih sebelum tampil di piala EFF 2020 Tim nasi Indonesia tergabung di grup B, piala EFF bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos Kejuaraan duwi tahunan ini akan berlangsung mulai 5 Desember di Singapura Rencananya tim nasi Indonesia akan bertolak dari Turki pada 1 Desember 2021 Perjuangan segera dimulai Misi merebut piala EFF 2020 segera dimulai Tim nasi Indonesia berangkat ke Singapura pada 1 Desember Misi tim nasi Indonesia untuk merebut trofi piala EFF 2020 segera dimulai Skor Garuda akan berangkat ke Singapura dalam waktu dekat Tim nasi Indonesia bakal bertolak ke Singapura dari Turki pada 1 Desember 2021 Saat ini skuad Garuda masih berada di Turki sejak pertengahan November 2021 di sana Evan Dimas dan kawan-kawan digebar dalam pengusaha telatihan dan rangkaian uji coba Piala EFF terpaksa digelar secara terpusat di Singapura akibat pandemi COVID-19 pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 Tim nasi Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos Skor Garuda akan mulai kampanyenya di Piala EFF pada 9 Desember 2021 dengan melawan Kamboja di Bisham Stadium PSSI menargetkan tim nasi Indonesia membawa pulang trofi Piala EFF untuk pertama kalinya Sepanjang sejarah, Skor Garuda belum pernah menjuarai turnamen antar negara paling masyur di Asia Tenggara tersebut Berikut jadwal tim nasi Indonesia di Piala EFF 2020 suffering terpaksa digelar di Tenggara terpaksa digelar di Jalapur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati